assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua peranakan nama Ani Jofi dan selamat datang kembali di Five Naked Freddy's dan ya pada kesempatan kali ini kita akan mainkan Five Naked Freddy's yang kedua dan ya mari kita mainkan gamenya dan ya ngomong-ngomong game ini bisa sebilang merupakan salah satu game Five Naked Freddy's yang bisa sebilang cukup favorit Ane jujur aja yang kedua ini entah kenapa ada suatu hal yang bikin Ane sangat suka dengan yang kedua ini dan ya walaupun semua serinya bagus jujur aja semua seri Five Naked Freddy's itu bagus namun yang kedua ini ada sesuatu yang rasanya spesial dari gamenya entah kenapa jujur itu yang anda rasakan di beberapa tahun yang lalu tapi sekarang entah mau melakukan revisit ke sebagian game besar seharinya dan ini pengen merasakan apakah Ane bisa apakah Ane masih merasakan perasaan yang sama ketika memainkan gamenya jadi deh mari kita bermain ini ya gaji kita lebih sedikit cuma 100 dolar lebih 50 cent seminggu gila ini gajinya sedikit banget sih kalau di FNAF 1 kan 120 dolar ini 100,50 cent terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu saja Terima kasih telah menonton 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 tentang animatronik lama itu kenapa bisa ada disini itu sebenarnya animatronik lama yang di tempat lainnya bukan yang di FNAF 1 kenapa mereka sekarang terkesan rusak itu dikarenakan mereka sebenarnya digunakan untuk spare part doang ini mau diperbagi cuma akhirnya dibutuhkan untuk dijadikan kayak spare part doang untuk animatronik yang lama ini nanti di nickname juga akan si Pongenya akan ngomong tentang seseorang yang pakai kostum warna kuning di belakang itu si William Afton karena kalau gak salah ini yang bisa aneh paham ini ceritanya bisa dibilang gamenya itu bersetting dimana si William Afton itu mulai ngebunuh anak kecil pakai pakaian animatronik mana kuning ya si spring pony itu gak masalah disini gedungnya gak bisa kan gak seperti FNAF 1 yang bisa mati lampu disini kita punya flashlight tapi batternya terbatas kita juga punya topeng Freddy ini 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 disini animatornya banyak ini bukan cuma empat doang kayak di FNAF 1 kalau di FNAF 1 kalau kita ngitung golden freddy berarti 5 oke, pappetnya belum keliatan charlinya masih belum keliatan animatronik yang gak mempan sama topeng freddy itu si foxy sama si marionet tapi kalau ada animatronik depan kita tinggal nge-flash lagi ini aja karena itu nanti bakal bikin mereka sistemnya keribut nanti bakal mereka balik ke tempat awal ya, jadi jangan begitu takut main game ya karena kalau game seperti FNAF ini kita harus bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan tingkah laku selamat menikmati 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 oke jadi itu ya jadi kalau misalkan ada animatanya di depan terutama si Foxy kita nge-flash lagi aja terusan karena nanti bakal nge-reboot sistemnya ada si Balloon Boy di pro-owner selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai tuturum mekanisme of enough 2 itu salah satu favorit amin selamat menikmati selamat menikmati hai 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 selamat menikmati hai hai selamat menikmati hai 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 You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation. He's not trying to make a bus, you know. Our guard during the day has reported nothing that he's going to watch from opening real close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Let's go. Let's go. Let's go. This Foxy is very good. Because it's very good. Because it's not like the other. If it's the other, it's still in front of the other side. But it's just going to turn it. It's going to be a big hit. If it's the other side, it's going to flashback as fast as possible. Because it's going to be a big hit. It's going to be a big hit. I mean, it's going to be a big hit. Let's think by far, as we can't see it. Let's go. Let's go. selamat menikmati 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 ah iya bangsa cipulun poin ganggu aja ya jadi gitu kalau misalkan udah ketahuan ada animator nolik defense tapi ini jujur aja yang anu nge-reflect tadi oke jadi itu memang mekanisme kalau misalkan ande kata pas ada defense itu kita enggak apa namanya bukan pakai bukannya pakai topeng if ready malah ngebuka game lagi itu bakal ya gini kena jumpscare terutama si balloon boy bangsat itu terima kasih sudah menonton kita sampai sini aja dulu karena ini udah sampai naik keempat luar biasa nih satu part dan langsung naik keempat jadi oke terima kasih kalian sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh